apakah transistor ini masih bagus atau tidaknya langsung aja kita cek lho ya kondisinya don't forget to like subscribe and share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara mengecek kondisi transistor jengkol ini lho ya masih bagus atau tidaknya oke untuk transistor ini ada dua tipe lho ya untuk yang pertama ini tipe 2N3055 dan yang ini MJ2955 lho ya untuk yang ini setelah sama tipenya sama ya 2N3055 dan MC2955 apakah transistor ini masih bagus atau tidaknya langsung aja kita cek lho ya kondisinya pertama untuk avometernya selektornya kita posisikan pada simbol dioda ya kemudian kemudian kita cek atau saya cek dulu yang tipe 2N3055 ya yang pertama adalah probe merah kita pasang pada atau terjebitkan di kaki basis kaki basis dan untuk probe hitam atau negatifnya kita cekkan di kaki emitter nah menunjukkan angka apabila transistor ini masih bagus pada posisi merah atau probe merah di basis dan probe hitam di emitter harus menunjukkan angka lho ya dan kemudian untuk probe hitam kita pindah ke kaki kolektor juga harus menunjukkan nilai berikutnya kita balik lho ya untuk posisinya yang hitam kita cekkan di kaki basis dan yang merah kita cekkan di kaki emitter itu harus tidak menunjukkan nilai ya nah betul tidak menunjukkan nilai terus yang merah kita pindah ke kaki kolektor juga harus tidak menunjukkan nilai oke ya berarti untuk transistor jengkol dengan tipe 2N3055 ini dalam kondisi bagus lor ya berikutnya masih sama ya 2N3055 seperti yang pertama tadi merah kita cekkan di basis hitam di emitter harus menunjukkan nilai kemudian yang hitam kita cekkan di kaki kolektor juga harus menunjukkan nilai dan apabila kita balik untuk propnya yang hitam kita cekkan di basis dan yang merah di emitter harus tidak menunjukkan nilai kemudian yang merah kita pindah ke kaki kolektor juga harus tidak menunjukkan nilai berarti kedua transistor jengkol dengan tipe 2N30 ini masih keadaan baik ya bagus berikutnya dengan transistor jenis seperti 2MJ2955 caranya sama seperti tadi tapi untuk hasilnya nanti harus kebalikannya kita pasang di kaki basis dan hitam kita pasang di kaki emitter harus tidak menunjukkan nilai kebalikannya dari tipe 2N3055 tidak menunjukkan nilai pada pometer dan yang hitam kita pindah ke kaki kolektor juga harus tidak menunjukkan nilai dan bagaimana dengan kebalikannya dengan crop yang kita pasang ini kita balik dengan cara yang tadi yang pertama tadi hitam kita pasang di basis dan merah kita pasang di emitter harus menunjukkan nilai oke menunjukkan nilai dan kaki atau crop yang merah kita pindah ke kolektor harus juga menunjukkan nilai oke menunjukkan nilai lor ya berarti untuk transistor dengan tipe MC 2955 ini masih bagus juga ikutnya dengan tipe sama ya MC 2955 sama dengan cara yang tadi merah kita pasang di basis hitam di emitter harus tidak menunjukkan nilai oke yang hitam kita pindahkan ke kolektor juga harus tidak menunjukkan nilai dan apabila kita balik cara pemasangan dari pop ini basis kita tempelkan pada pop hitam dan yang merah kita tempel di kaki emitter harus menunjukkan nilai oke dan untuk kaki yang merah atau prop yang merah kita pindah ke kaki kolektor harus menunjukkan nilai oke ya seperti itu cara pengecekan transistor jengkol ini lor ya masih bagus atau tidak dan ternyata untuk dua set transistor jengkol ini masih bagus semua ya padahal ini sudah berumur sekitar 13 tahun yang lalu saya beli saat saya belajar merakit amplifier lor ya seperti ini ternyata masih bagus sangat mudah cara pengecekan kondisi dari transistor jengkol ini oke sedikit semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh